Tapi balik lagi, mau beli yang manapun, yang penting kudu ada duitnya dulu sih, ya gak sih? Ya halo semua, balik lagi bareng gue Arul dan selamat datang di Player Discuss. Akhirnya balik lagi di Player Discuss dan kali ini kita mau diskusiin salah satu konsolnya yang mau ada penerusnya. Sebenernya penerus-penerus amat sih, ya model baru lah ngomongnya sih. Yaitu PS5 New Model Slim yang lebih ramping dan lebih compact yang nantinya akan terilis tahun ini di 8 November. Kalau gak salah, correct me if I'm wrong ya guys, ya pokoknya di November inilah untuk menyambut holiday season juga soalnya. Nah di video ini juga seperti yang udah kalian baca di judul, gue akan membahas komparasi nih ya. Kira-kira buat kalian yang belumnya PS5, apakah ini saat yang tepat untuk kalian beli PS5 karena ada model baru yang lebih slim, yang lebih compact dan yang lebih tidak langka gitu kan ya? Soalnya PS5 New Model yang slim ini akhirnya ada harga resminya di Indonesia. Ya nanti akan gue kasih tau berapa harganya. Tapi again, sebelum kalian beli kan ya pasti kalian pengen tau dulu nih ada apa sih perbedaannya ini. Kenapa jadi ada model baru? Ini samakah seperti PS4 Slim atau PS4 Pro gitu kan ya? Apa perbedaannya antara yang original, yang standard dengan nanti yang slim gitu kan? Dan apakah untuk first timer yang belum punya PS5 sama sekali lebih baik beli yang slim atau yang standard edition aja? Kita mulai di perbandingannya itu dari bentuknya dulu ya tentu aja. Karena ini namanya juga new model, modelnya baru gitu kan? Modelnya memang baru tapi gak sepenuhnya berbeda jauh sih seperti yang ini yang sekarang ada di meja ya. Perbedaannya sangat-sangat sedikit, bahkan di bloknya sendiri itu kurang lebih perbedaan. Beratnya itu dikurangi 30% dari yang aslinya, yang standarnya. Nah sekarang gue akan kasih tau nih perbandingannya untuk yang standard edition dan juga yang new model nanti ya. Ukurannya segimana, ini akan sedikit teknikal jadi gue akan bacain aja. Buat yang standard dan this edition ini, yang ini ya, ini. Itu ada 140mm dari tingginya, dikali 390mm lebarnya, dikali 260mm kedalamannya. Itu buat yang standard edition. Buat nanti yang new model, kalau sesuai di bloknya PlayStation sendiri, yang this versionnya itu untuk yang slim model ini, di 96mm tinggi, dikali 358mm lebarnya, dan dikali 216mm kedalamannya. Itu cuma perbandingan ukuran aja sesuai rasio yang sudah memang diberikan di website mereka. Tapi buat kalian yang pengen tau detail yang lebih lanjut, bisa cek link deskripsi di bawah, karena gue bakal tinggalin bloknya PlayStation di bawah ya. Nah untuk bentuknya sendiri sih, gue masih belum tau ya sekecil apa dan secompact apa dibandingkan dengan PS5 yang standard edition ini. Tapi udah ada beberapa video augmented reality gitu, pas gue lagi syuting video ini ya. Gak tau nanti ketika sudah rilis videonya, apakah udah keluar beneran versi fisiknya gitu loh. Jadi sudah ada komparasi beneran gitu, gak tau. Karena sekarang gue syutingnya belum ada, jadi gue akan kasih lihat kalian video augmented reality perbandingan tinggi antara PlayStation yang standar dan juga PlayStation yang slim. Nih, gue kasih lihat. Gimana setelah melihat augmented reality tadi? Memang kelihatan lebih small dan lebih ramping gitu lah ya sebetulnya ya. Tapi tetap aja jujur, gue ngerasa itu masih cukup besar meskipun new model dan terlihat lebih compact dan lebih slim. Tapi mungkin yang akan sedikit berbeda itu dari beratnya sendiri, gak akan seberatnya original. Kayaknya akan lebih mudah dibawa mungkin nih. So, harusnya dari segi ukuran dan segi berat, PS5 model baru ini gak seberat itu ya. Satu hal yang unik yang harus kalian tahu, barangkali memang belum tahu, itu untuk PlayStation new model ini yang slim mereka memiliki yang namanya detachable disc driver. Kalian tau tempat buat naruh kaset PS-nya di PS5 yang ini? Yang itu? Betul? Nah ya, untuk yang slim itu bisa dicopot. Lepas copot gitu pokoknya. Jadi bisa jadi digital dan juga jadi disc gitu loh si PS-nya. Karena dua-duanya yang bisa dilepas, pasang-lepas, pasang. Jadi apakah PS5 Slim Digital Edition ini bener-bener digital edition? Well, not really. Gak juga sebetulnya. Terus untuk yang disc version-nya gimana? Versi disc-nya itu beneran disc version juga gak? Gak juga sih sebetulnya. Karena memang bisa dilepas copot juga gitu sama aja. Jadi apa bang perbedaannya kalau gue beli yang digital dan juga yang disc? Perbedaannya cuma dari harga. Kita sekarang masuk ke harga ya. Karena kan kalau kalian gak tau harganya ya gak mungkin kalian beli juga gitu kan. Jadi kalian harus tau dulu harganya dan bisa nabung gitu nantinya. Beberapa waktu kebelakang baru aja diresmikan PlayStation 5 yang slim ini harga resminya di Indonesia nih. Nah, untuk harga PS5 Slim Edition ini udah ada di blog-nya juga. Dan udah ada di beberapa portal-portal berita juga dan gue akan sebutkan sekarang ya. So, untuk harga PS5 Slim model yang disc edition yang ada disc-nya buat kaset itu dihargai sebesar Rp 9.699.000. Yaitu ya Rp 9.700.000 lah ya. Terus buat PS5 Slim yang digital edition itu dihargai sebesar Rp 8.199.000. Nah, again, seperti yang gue bilang tadi, disc driver-nya itu detachable dan dijual terpisah kan ya. Jadi buat kalian yang udah keburu beli yang digital duluan tapi ternyata kalian punya BD atau kaset PS4 yang bisa kalian mainkan gitu kan. Karena harga-harga game PS5 mahal. Dan kalian bisa beli detachable driver disc-nya ini dengan harga Rp 1.839.000 ya. Nah, siapa tau kalian pengen ngoleksi gitu kaset-kaset tapi udah beli yang digital duluan. Ya, kalian bisa langsung beli aja. Itu murah gak sih guys ya? Gak sih, itu bercanda. Oke, ini sarkasmen namanya ya temen-temen buat orang-orang yang gak ngerti gitu. Tapi apa lagi bang yang dijual terpisah selain detachable disc driver-nya? Oh, ada satu lagi. Tenang saja, kalian bikin itu saja. Hal yang dijual selain detachable disc driver-nya adalah vertical stand-nya. Ya, ini stand-nya ini vertical. Ini kalau kalian beli yang original, kalian udah langsung dapet satu paket semuanya. Dan ini buat PS5 slim yang terbaru, itu dibanderol seharga Rp 499.000 ya. Gitu. Tapi sebagai komparasi juga nih ya, gue akan sebutin harga PS5 yang ini, yang original, yang standard edition, yang model lama, itu ada berapa. Dan ini juga gue ambillah di toko hijau ya. Dan untuk model lamanya, ini gue cek juga di official Sony Center-nya. Harganya dari situ, di toko hijau ya. Jadi kalau kalian bisa nemu yang lebih murah lagi, ya udah bagus gitu. Tapi ini harga official dari Sony Center-nya itu ada. Dari yang di standard edition itu di Rp 9.699.000. Iya, sama aja. Sama aja harganya sama dengan ini dan juga yang versi slim-nya. Dan untuk PS5 standard edition yang digital-nya itu ada di harga Rp 8.199.000. Iya, sama aja dengan digital yang slim yang sebelumnya. Gitu. Aduh. Dan keunggulannya di situ, kita sudah dapet vertical stand-nya. Cuma memang mungkin ketidakunggulannya adalah, kalian kalau beli yang digital edition tidak dapet detectable disc driver-nya gitu loh. Again, ini gue liatnya di official Sony Center-nya. Jadi, kalian mungkin bisa nyari yang lebih murah lagi tapi di toko lain ya. Gue nggak tau. Gue benchmark-nya cuma ngambil dari Sony official aja. Karena ya mungkin itu yang paling aman dan terpercaya gitu kan ya. Jadi, silahkan kalau kalian punya toko lain yang menurut kalian lebih terpercaya, silahkan munggul beli di situ aja. Nah, jadi gimana? Udah tau harganya? Sekarang kalian mau beli yang mana nih? Gitu loh. Oke, oke. Kalian masih bingung untuk beli yang slim atau yang model lama. Kalian pengen tau nih spesifikasinya. Kayak gimana sih bang? Perbedaan yang slim ataupun yang model lama. Apakah yang slim lebih cepat atau lebih lambat gitu kan dari spesifikasinya? Nah, ini nih. Kalian akan tercengang ketika mendengar perbedaan spesifikasi antara PS5 yang model lama dan juga model baru. So, antara PS5 yang model lama dan yang model baru. Perbedaan spesifikasinya adalah... Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada bedanya guys. Nggak ada bedanya gitu loh. Nggak ada perbedaan sekali ya. Again, ini bukan upgrade seperti PS4 ke PS4 Pro. Ini bener-bener cuma PS5 tapi lebih ramping aja. Power yang akan kalian dapatkan di PS5 slim ini akan sama seperti kalian main PS5 yang model lama. Yang paling bener-bener bikin berbeda itu dari internal storage-nya. Yang PS5 slim internal storage-nya itu di 1TB standarnya. Dan untuk yang ini, yang model lama itu ada di 825GB. Which is, kalau gue sih lebih prefer di 1TB. Cuman ini juga udah bisa di upgrade gitu loh SSD-nya. Terserah kalian mau keluarin duitnya lebih banyak gimana. Jadi tenang aja. Secara power horse-nya bener-bener sama. Kalian main God of War Ragnarok akan sama. Mode yang slim ataupun yang di mode lama. Kalian mau main apalagi Final Fantasy 16 juga akan sama. Kalian mau main Spider-Man juga akan sama performanya. Karena dari internalnya sendiri gak ada perbedaan. Cuman memang dari internal storage dan juga ukurannya aja yang lebih slim. Oke untuk konklusi dan simpulan nih ya. Jadi mending beli yang mana bang? Oke? Gue mending beli yang biasa atau mending beli yang slim? Sejujurnya menurut gue ini hanya advice. Kalian tidak usah ikutin juga tidak apa-apa. Ini hanya opini gue pribadi. Kalian lebih baik beli yang biasa aja. Ya soalnya bedanya hanya bener-bener dari bentuknya aja gitu loh. Spare part-spare part dalamnya ternyata masih sama gitu kan. Setelah dicari tau. Dan memang spesifikasi sudah tertera juga di PlayStation Blog-nya. Jadi kalau kata gue sih yang ini pun tidak masalah gitu loh. Yang mode lama. Ya kurangnya memori 800GB mah. Ya bisa kalian upgrade lah ke 1TB. Mungkin kalau kalian ada duit lebihan lebih baik upgrade ke 1TB. Si SSD-nya gitu kan. Tapi memang keunggulannya. Kalau PS5 yang slim itu ada detachable. Disk driver-nya. SSD-nya juga sih sebetulnya detachable disk driver ini kayak. Who cares man? Iya ya gue tau nih. Pasti ada aja orang yang punya PS5. Tapi gak punya game-game terbaru. Atau game-game PS5. Karena kan game-game-nya mahal juga. Kebetulan kalian punya game-game PS4. Yang mana bisa dimainkan di PS5. Karena ya memang sudah ada sistem backlog gitu kan. Nah yaudah. Makanya beli aja yang standar. Yang model lama. Tapi yang disversion gitu loh. Karena kalau tadi di komparasi. Harga memang sama persis gitu loh. Tapi ya gen sih kalau masalah harga. Kalian mungkin bisa pilih-pilih lah ya. Gue cuman dari benchmark Sony official-nya aja segitu harganya. Tapi ya gen sih menurut gue cukup useless ya. Si detachable driver disk-nya itu. Tapi problemnya adalah gue gak tau. Apakah si harga PS5 yang standar ini akan jatuh atau enggak gitu ya. Ketika si model baru keluar. Atau malah yang ini akan meroket lagi naik gitu loh. Kalau yang ini meroket naik lagi ya. Yang standar yang model lamanya itu naik lagi harganya. Yaudah. Kata gue sih beli yang slim. Tapi tetap yang ada disk-nya. Tapi kalau ternyata harganya masih sama. Gak beda jauh. Ambil yang model lama. Itu aja. So itulah opini gue. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda. Atau kalian udah punya duit buat beli PS5 terbaru. Gara-gara yang slim udah keluar. Boleh tulis komentar di bawah. Kapan kalian mau belinya ya. Dan ya segitu aja untuk video kali ini. Thank you yang udah nonton. Semoga video ini membantu kalian. Jadinya kalian bisa lebih pilih-pilih lagi lah. Ya. Untuk beli yang mananya. So segitu aja untuk pelan desain kali ini. Kalau kalian suka boleh di like. Gak suka di dislike juga. Gak apa-apa. Boleh tulis komentar di bawah opini kalian. Soal PS5 slim. Yang baru nih. Di subscribe channel ini. Karena akan lebih banyak lagi diskusi yang menarik kedepannya. Dan juga di subscribe channel kedua kita di Player 2 Play. Di follow Instagram kita di Player 2. Dukung kita di Sawe. Dan juga membership. Gitu aja. Gua Rulog out.